Intro Shalom sahabat YKB Senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal yang berupa firman Tuhan Yang memandu kehidupan kita Renungan kita hari ini selasa 28 September 2021 Berjudul Berdiri bersama korban Yang didasarkan pada kitab Masmur 140 Saya bacakan untuk kita hanya Masmur 140 ayat 13 Dengarkanlah firman Tuhan Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas Dan membela perkara orang miskin Sahabat YKB Preferential option for the poor Artinya pilihan untuk mendahulukan kaum miskin Ini adalah teologi sosial ekumenis gereja Kaum miskin disini bukan hanya mereka yang miskin secara ekonomi saudara-saudara Tetapi setiap orang yang menjadi korban diskriminasi Dan yang dipinggirkan yang diasingkan yang termarginalkan Nah gereja harus ada harus hadir harus berdiri bersama mereka Sahabat YKB Pilihan untuk berdiri bersama kaum marginal adalah sebuah pilihan etis yang didasari oleh iman Sang pemasmur dalam doanya meminta perlindungan dari orang-orang jahat Dalam hal ini penguasa atau orang-orang memiliki kekuatan Pemasmur menegaskan Dia tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang-orang tertindas Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang-orang miskin Allah akan membela perkara mereka Bukan berarti Allah anti terhadap kekuasaan atau orang-orang kuat Atau orang-orang sedang memimpin Namun ia anti dengan penggunaan kekuasaan untuk kejahatan Allah akan membela mereka yang tertindas Sebab mereka lemah Yesus Kristus pun demikian saudara-saudara Pelayanannya lebih banyak dilakukan terhadap orang-orang kecil Orang-orang yang terpinggirkan Orang-orang yang terasing Sebab mereka yang paling membutuhkan pendampingan dan pertolongan Gereja yang mengaku diri sebagai umat beriman dan pengikut Yesus Kristus Meneruskan dan menghidupi panggilan etis imannya itu Preferensial option for the pool Ini bukan hanya panggilan gereja sebagai lembaga Tetapi panggilan pribadi setiap kita orang percaya Setiap orang Kristen dipanggil untuk ada Untuk hadir untuk berdiri bersama mereka orang-orang lemah Dan orang-orang tertindas dan orang-orang miskin Mereka harus berdiri bersama korban Kita harus beradab bersama korban Kita harus berdiri bersama mereka yang lemah Bukan bersama pelaku dan orang-orang kuat Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk kami diberikan pilihan Kami diingatkan dan dikuatkan Untuk kami boleh berdiri Boleh hadir Boleh berpihak bersama korban Mungkin tidak menguntungkan Tetapi itu menjadi pilihan yang etis Pilihan yang Yesus tunjukkan kepada kami Dan kami perlu untuk tindak lanjut Kami perlu teladani dalam kehidupan kami Orang beriman Terima kasih Tuhan Kristus Berikan kami hikmat Pengertian dan kekuatan Amin Sahabat YKB Demikianlah renungan kita hari ini Saya Pendeta Jimer Saragi Mengajak saudara-saudara Untuk tidak lupa subscribe Dan membagikan pada orang lain Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.